What's up everyone, welcome back again with me. My name is Kevin Saidi, pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya, jadi kita akan belajar tentang, bukan belajar sih, lebih tepatnya membahas tentang pergerakan Ethereum, karena banyak yang request dan saya juga akan memutuskan untuk bahas. Ethereum ini mengalami penguatannya sangat signifikan pasca London Hartford dan itu sebenarnya sudah memang kita proyeksikan juga dari beberapa video yang lalu. Saya sempat bahas tentang Ethereum dan London Hartford bisa menjadi satu pemicu pergerakan penguatan terhadap Ethereum. Kenapa saya yakin hal tersebut bisa terjadi? Pertama guys, kalian bisa lihat disini secara jelas kita itu membentuk yang namanya pattern double bottom ya. Double bottom pattern itu dikenal dengan pattern reversal, yang artinya kalau marketnya mengalami downtrend lalu terbentuk double bottom, itu artinya market itu secara simple tidak bisa meng-create yang namanya lower low, right? Kalau misalkan downtrend, simply kalian tahu ya market itu. Saya sudah pernah bahas di study time tentang trend, jadi kalau market seperti ini, ini downtrend ya. Ini adalah high, kemudian ini adalah lower high, kemudian disini lower low, dan seterusnya. Dia akan melanjutkan itu seterusnya sampai ke bawah. Dan seperti yang kita lihat, secara market, Ethereum, new high, lower high, lower low, lower low, lower high, dan low-nya sama. Oke, jadi ketika terjadi no lower low inilah yang menyebabkan terjadinya double bottom pattern ini pada time frame daily. Dan setelah dia terjadi breakout pada trend line atau, eh sorry, neck line ya, neck line di kisaran area ini, plus ada trend line di kisaran area ini, yang menyebabkan market itu terjadi shifting ya, kita bilang shifting, proses shifting dari downtrend menuju uptrend itu terjadi, early detection itu bisa dilakukan disini, dan secondly, ketika dia terjadi breakout pada neck line, itu adalah satu potensi di mana kita bisa memanfaatkan kondisi market pada Ethereum. Dan ini terjadinya itu sebelum London Hard Fork, ya. London Hard Fork itu baru terjadi sekitar tanggal 4 Agustus kemarin, makanya kita melihat ada penguatan yang sangat signifikan pada Ethereum. Sampai-sampai dia langsung lewatin level resistance kuatnya yang ada di kisaran area ini per trade hari ini, alright? Nah, kenapa ini saya kasih kotak? Nanti saya jelaskan ya, guys. Itu ada di time frame 4 jam. Nah, sementara kalau untuk time frame daily sendiri, dengan melihat kondisi seperti ini, kita bisa memanfaatkan, yaitu dengan menggunakan, eh, apa namanya, jarak ya, yang ada pada double bottom pattern ini. Jadi dari neck line-nya ke level paling bottom-nya, kita bisa geser, ya, dari arrow ini atau dari yang ini, pas jadi breakout, kita bisa dapet kisaran level 30.000, eh, sorry, 3.058 dollar. Awalnya, saya nggak percaya, guys, apakah bisa sampai kisaran level tersebut. Tapi setelah melihat langsung, dalam waktu, ini ya, sebentar ya, kita tarik garis dulu, guys. Ini sangat luar biasa sih, crazy kalau saya bilang ya. Dalam waktu hanya 17 hari, Ethereum mencapai level 3.000, tertingginya tadi, 3.175 dollar dari 1.746 dollar. Dan itu berarti berkisar kurang lebih, sebentar, ya, kurang lebih 78 persen peningkatan, ya, kurang lebih. Jadi saya tambahin lagi garisnya biar lebih detail lagi. Oops, sorry, my bad. Nah, oke, nah, this one, kita tambahin lagi. Nah, kurang lebih 83 persen penguatan dalam 17 hari. Dan itu sangat crazy sekali untuk pergerakan Ethereum saat ini. Nah, jadi kisaran level targetnya dia di kisaran 3060 something itu sudah tercapai, dan market saat ini terkoreksi hingga di bawah level tersebut. Artinya, memang target double bottom-nya itu sudah tercapai. Dan karena sudah tercapai, double bottom akan saya hilangkan, ya. Ini sebenarnya saya sudah discuss, ya, guys, dengan video YouTube yang saya sudah bagikan beberapa pekan lalu. Jadi, saya lupa, to be exact-nya, tanggal berapa. Coba kita lihat, ya, di channel YouTube-nya. Terus kita akan masuk ke sini. Oke, wait a second. Ethereum. Which one is Ethereum, 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 Ethereum? Nah, ini dia, ya. Kayaknya ini terakhir update saya seputar Ethereum. Jadi, saya sudah jelaskan, nih, ETH breakout pattern, apakah bisa jadi awal dari long term bullish trend ETH? Itu saya sudah jelaskan, ya. Pertama, dia retest untuk time frame kecil di volume match pattern-nya. Terus juga saya ngejelasin, nih, untuk analisa time frame daily. Pada saat itu, kondisinya double bottom baru terjadi dan baru terjadi breakout. Saya sudah sampaikan juga potensial target dia. Penguatannya sampai di kisaran mana? Nah, MA positif, terus breakout ascending triangle dengan volume, ya. Intinya banyak sekali, memang pertanda untuk si Ethereum ini menguat lagi. Dan saat ini, sudah terkonfirmasi sampai ke target yang kita inginkan, ya. Untuk double bottom pattern, at least. Nah, apa yang akan kita lihat adalah potensi untuk dia terjadi koreksi atau pullback terhadap market saat ini. Kita akan mulai ke time frame 4 jam, ya. Jadi, untuk time frame 4 jam sendiri, saya lihat di sini, pertama, Sebenarnya dia tadinya terbentuk semacam kayak trendline, ya, guys. Trendline dari sini ke sini, kemudian bagian atasnya mungkin lebih enak kayak gini, ya, guys, ya. Oke, nah, kurang lebih kayak gini, guys. Nah, sementara kita terbentuk trendline ini pada time frame 4 jam, kita sedang mengetes level bagian atas daripada si trendline ini, yang mana kalah bisa membawa Ethereum ini mungkin ngetes terhadap bagian bawahnya dia, di kisaran level $2.885, atau mungkin kalau kita ter sideways cukup lama, mengingat weekend, mungkin kita akan ngetes ke kisaran area $2.922, ya. Sementara kalian boleh keep trendline yang ada di sini, jadikan ini sebagai patokan kita untuk level bagian atas dan level bagian bawahnya si Ethereum ini. Nah, so far, kalau misalkan yang saya proyeksikan dengan menggunakan Fibonacci Extension, saya tarik dari swing high to swing low di sini, ya. Jadi, pas dia terjadi breakout di kisaran area ini, kita tahu ini terjadi breakout, ya. Lalu, kita tahu terjadi pullback pada kisaran area ini, dan saya gunakan area tersebut sebagai informasi kita untuk menentukan potensial next target yang saya gambarkan dengan Fibonacci Extension ini, ya. Jadi, kalau misalkan saya balikin, kurang lebih, first target kita itu ada di kisaran 161,8% $2.885, which means sudah tercapai, dan next target kita itu di kisaran $2.618, dimana sudah tercapai juga, walaupun sedikit lagi, jadi targetnya itu $3.200, dan dia tertingginya hari ini $3.165, which means itu sebenarnya jaraknya tinggal dikit, ya. Jaraknya sedikit lagi, guys, akan tercapai, tapi ya oke lah, ya. Maksudnya balik lagi, kita nggak perlu to be exact di number yang kita inginkan. At least, beberapa nangka sebelum tercapainya level tersebut, itu bisa menjadi patokan kita untuk melihat atau untuk melakukan taking profit sebagian dari posisi yang kita saat ini sedang pertahankan, right? Nah, so far, kalau misalkan lihat pergerakan market saat ini, saya bisa katakan sebenarnya sangat ekstrim, guys, ya. Ini sangat ekstrim sekali, tapi nggak ada tanda-tanda adanya koreksi, loh. Maksudnya secara RSI sendiri, dia hanya menunjukkan sideways kayak gini, ya. Itu artinya, ya, kurang lebih masih bisa menguat. Terus di sini baru ada overbought, ya. Overbought terbaru terjadi di kisaran area sini. Dan setelah overbought pun aja, dia masih nggak turun terlalu jauh signifikan. Tadi terakhir drop signifikan ketahan di kisaran level $3.200, langsung ke pantu lagi, ya. Kita bisa lihat itu dari time frame 1 jam secara clear. Nah, saat ini yang bisa saya asumsikan adalah market Ethereum ini bener-bener di satu stage yang menurut saya cukup crazy, ya. Cukup crazy. Penguatannya sangat-sangat-sangat signifikan. Dan ini adalah kisaran resistance yang perlu kita perhatikan saat ini. Close candle di atas area itu bisa membawa Ethereum kembali menguat lagi hingga kisaran level $3.200 terdekatnya. Sementara untuk koreksinya, mungkin kita bisa berpatok pada kisaran area $3.200 sampai sejauh-jauhnya di kisaran $2.885. Balik lagi kenapa di kisaran area tersebut. Karena terakhir kita melihat ada reaksi atau breach terjadi di kisaran area itu, ya. Nah, kalau misalkan yang terbawahnya lagi, menurut saya ada di kisaran area ini, ya. Atau tepatnya di kisaran $2.721. Ya, kita sebut sajalah di kisaran $2.707 area hingga $2.721. Alright? Now, itu aja yang bisa saya sampaikan seputaran Ethereum. Menurut saya ini cukup crazy, ya. Apalagi dilihat dari time frame weekly-nya. I think this is going to be nuts for Ethereum, ya. Dia udah break pergerakan ini, ya. Atau koreksi yang terjadi ini sudah break. Dan sekarang kondisi market kembali menguat. Dan bisa jadi sangat signifikan. Bahkan bisa all-time high melewati Bitcoin terlebih dahulu. Alright? Itu aja update saya seputaran Ethereum. Thank you so much. And have a pleasant weekend. Besok kita akan update lagi seputaran Bitcoin. Dan tentunya ada video study time. So, I'll see you guys again tomorrow. Have a nice day. Have a nice weekend. And... God bless. Good night. Cheers.